Oke, baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, kita berjumpa kembali Dengan Ustadz Hoshi Un Pada Mata Pelajaran TIK Oke, setelah kemarin, kita sudah Melakukan Review Review dari materi pertama Materi kedua Untuk persiapan PAT Penilaian Tengah semester Yang insyaallah akan Kita Lakukan Pertan depan Dan reviewnya sudah Kemarin sudah Siapkan Di pertemuan-pertemuan Atau PCC Daring Yang kemarin Dari sana Kalian bisa Mempelajari Atau memahami kembali Materi yang sudah Ustadz sampaikan Untuk persiapan PTS Oke Untuk pertemuan kali ini Kita Masuk Masuk Materi yang baru Yaitu Membuat Tabel Dengan Menggunakan Row Dan Kolom Dan Memperhatikan Sel Sel Yang dipergunakan Langsung saja Ke Excel Kita langsung masuk ke Excel Klik Excel Oke Kita buka Lembar kerja baru Setelah kemarin Kita sudah Mempelajari Dasar-dasar dari Excel Yang dari Atas Title bar Menu bar Reburn Submenu Seed Cell Kolom Dan Baris Kali ini Kita Masuk Sedikit Ke Menu Insert Yang di sana Terdapat Ribbon Atau kelompok Dari submenu Yaitu Tabel Tabel di sini Di Microsoft Excel ini Dapat Dilakukan Atau dibuat Dengan Beberapa Cara Yang pertama Yaitu Cara Manual Oke Tabel di sini Di Semua Hampir Semua Microsoft Entah itu Microsoft Word Microsoft Excel Dan Microsoft PowerPoint Terdapat Tabel Jadi Kalian Atau anak-anak Sudah Pastinya Sudah Mendapatkan Pelajaran Atau sudah Mempelajari Bagaimana Cara Membuat Tabel Dan Dasar-dasar Membuat Tabel Di sini Ustadz Hanya Mengulang Saja Karena Di Excel Juga Terdapat Menu Dan Cara Membuat Tabel Di Microsoft Excel Oke Langsung Saja Sudah Awali Dengan Cara Yang pertama Yaitu Cara Manual Manual Di Cara Manual Ini Kita Bisa Mengawalnya Dengan Cara Yaitu Satu Memblok Terlebih Dahulu Sel Yang Akan Kita Jadikan Tabel Dengan Cara Yaitu Satu Kita Blok Kita Letakkan Sel Aktif Kita Klik Sel Aktif Dimana Kita Memulai Untuk Membuat Tabel Oke Caranya Yaitu Cara Memblok Yaitu Dengan Cara Menyeret Atau Mengeser Sel Aktif Sesuai Dengan Kebutuhan Tabel Yang Akan Kita Pergunakan Misal Disini Ustadz Contohkan Kita Membuat Tabel Yaitu 1 2 3 4 5 6 7 7 Kolom Dengan Oh maaf 7 Baris Dengan 2 2 3 4 5 6 Dengan 6 Kolom Ya 7 Baris Dan 6 Kolom Untuk Tabel Kita Nanti Oke Selanjutnya Setelah Kita Sudah Memblok Kita Masuk Ke Menu Home Menu Bar Home Tab Home Kemudian Cari Kelompok Sub Menu Atau Ribbon Yaitu Yang Bergambar Atau Iconnya Seperti Ini Nah Ini Di font Ada Icon Yang Seperti Ini Yaitu Border Nah Disini Kalau Kita Sudah Tunjuk Kursor Ke Sini Ke Arah Tanda Panah Bawah Akan Muncul Tulisan Yaitu Bottom Border Karena Pilihan Yang Pertama Di Border Ini Adalah Bottom Border Nah Setelah Kita Klik Akan Muncul Banyak Pilihan Border Yang Pertama Bottom Border Yaitu Border Yang Akan Muncul Hanya Bawah Saja Jadi Yang Di Border Hanya Bagian Bawah Bagian Dasar Top Border Atas Saja Left Border Kirinya Saja Yang Di Border Right Border Yang Kanan Saja No Border Itu Berarti Sama Saja Kita Tidak Melakukan Apa Apa Tidak Di Border Nah Yang Kita Lakukan Adalah Untuk Membuat Table Yang Bawah Ini Yang Bawah No Border Yaitu All Border Border Karena Yang Kita Butuhkan Untuk Table Adalah Semua Diberi Garis Atau Diberi Border Langsung Kita Klik Saja Nah Hasilnya Akan Muncul Seperti Ini Semua Sel Yang Sudah Kita Blok Tadi Akan Muncul Garis Akan Diberi Garis Dipertebal Oleh Garis Yaitu Di Border Nah Nantinya Kita Bisa Isi Kita Bisa Mengisi Datanya Di Awal Tadi Sebelum Kita Border Atau Sebelum Kita Block Atau Setelah Kita Border Seperti Ini Bisa Kita Klik Dua Kali Disini Langsung Atau Kita Klik Disini Disel Aktif Disini Terus Kita Klik Ngetik Disini Bisa Juga Atau Langsung Saja Kita Klik Dua Kali Disini Misal Secara Umum Tabel Awal Biasanya Datanya Berisi Nomor Seperti Ini Lanjutkan Misal Nama Nah Kita Lanjutkan Biasanya Kelas Terus Tempat Terus Umur Misal Gitu Ya Lalu Nama Seperti Ini Kita Sudah Membuat Atau Memasukkan Data Di Dalam Tabel Tersebut Nah Ini Untuk Cara Yang Pertama Yaitu Cara Yang Manual Manual Nanti Kita Bisa Merapikannya Misal Karena Ini Butuh Lebar Kita Bisa Merapikannya Kita Blok Kita Tengahkan Nah Seperti Ini Kita Bisa Variasi Sesuai Dengan Kemauan Kalian Dengan Kemauan Anak Nah Bisa Kita Blok Kita Pertebal Bisa Kita Miringkan Ya Disini Di Font Oke Ini Untuk Yang Cara Manual Nah Selanjutnya Cara Yang Kedua Yaitu Cara Otomatis Jadi Kita Hanya Perlu Memblok Saja Atau Memberikan Berapa Banyak Sel Yang Kita Butuhkan Untuk Tabel Nantinya Nah Selanjutnya Tabelnya Kita Tinggal Klik Tabel Seperti Tadi Yang Ustaz Perlihatkan Di awal Tadi Oke Langsung Saja Kita Awali Dengan Memblok Yang Kita Butuhkan Kita Samakan Saja Oke Seperti Ini Setelah Itu Setelah Kita Blok Kita Masuk Ke Menu Insert Tab Menu Insert Kita Pilih Kelompok Ribbon Tabels Atau Disini Tulisannya Tabels Ya Kalau Bahasa Indonesia Tabels Kalau Bahasa Aslinya Tabels Yang Kita Pilih Adalah Yang Ini Nah Karena Ini sudah Kita Blok Tinggal Kita Klik Tabels Maka Akan Muncul Kotak Box Seperti Ini Yaitu Untuk Mengarahkan Kita Bahwa Yang Di Blok Ini Yang Ada Disini Ada Tulisan Ini Adalah Sel Yang Sudah Kita Blok Jadi Sel Yang Kita Sudah Blok Adalah Sama Dengan Dollar B Dollar 12 Titik 2 Dollar H Dollar 17 Ini Adalah Area Sel Yang Kita Blok Untuk Dijadikan Tabel Nah Ini Yang Bawah Ini Adalah Kalau Kita Membutuhkan Yang Atas Seperti Ini Untuk Dijadikan Header Header Tabel Oke Kalau Sudah Seperti Ini Tinggal Kita Klik Oke Akan Muncul Nah Seperti Ini Secara Otomatis Akan Terbentuk Akan Membuat Tabel Secara Otomatis Dan Disini Akan Muncul Secara Otomatis Di Menunya Akan Secara Otomatis Menuju Menu Design Design Kolomnya Nah Disini Akan Banyak Pilihan Desainnya Insert Nya Export Nya Pilihan Desainnya Ya Style Pada Tabelnya Nah Disini Banyak Pilihannya Nah Ini Yang Otomatis Jadi Kalau Yang Otomatis Ini Kita Sudah Tidak Perlu Mewarnai Memberikan Shape Dan Yang Lainnya Disini Tinggal Kita Klik Saja Klik Dua Kali Disini Bisa Atau Klik Disini Atau Klik Disini Nah Kita Bisa Ganti Misal Seperti Tadi Nomor Nah Kita Pindah Kita Ganti Disini Nama Nah Seperti Ini Nah Selanjutnya Sama Seperti Ini Dan Kita Sudah Berhasil Membuat Tabel Dengan Cara Yang Kedua Yaitu Cara Otomatis Oke Sampai Disini Materi Kita Kali Ini Yaitu Materi Mengenai Membuat Tabel Dalam Microsoft Excel Yalah Selanjutnya Anak-anak Bisa Mengembangkan Sendiri Sudah Bisa Berkreasi Sendiri Dengan Tabel Yang Kalian Buat Sendiri Oke Sekian Dari Ustadz Ustadz Dari Ustadz Tetap Dijaga Sholat Lima Waktunya Tetap Ngaji Dan Rajin Ngaji Di Rumah Tetap Taat Patuh Dan Selalu Membantu Orang tuanya Di rumah Dan Yang Paling Penting Jaga Selalu Kesehatan Diri Sendiri Kesehatan Keluarga Dan Kesehatan Lingkungan Sekitar Setah Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kesehatan 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 Kesehatan